Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 9 Bab 9 Bagus, berarti daganganmu sudah berhasil, sekarang belum berhasil, lo, belum berhasil terus terang saja, di tempatku itu hanya melayani sejenis manusia, aku harus menilai dulu apakah kalian manusia jenis itu, apakah kalian memenuhi syarat manusia jenis apa yang bisa kau terima manusia yang punya duit, Orang yang punya banyak uang, dengan tertawa dia menjelaskan lebih lanjut, tarif yang berlaku di hotelku, terus terang lebih mahal sedikit dibanding tempat lain, lebih mahal berapa? Ada orang bilang, harga secangkirarak dalam hotelku lebih mahal 20 kali lipat dari tempat lain, padahal mereka memfitnah, membuat aku penasaran saja, berapa kali lipat lebih mahal tarif harakmu kalau di kota secangkirarak harganya 1 tahil, di hotelku harganya hanya 28 tahil, siaumat tertawa lebar. Lanlan juga tertawa geli. Pedagang itu mengawasi mereka, katanya, entah kalian adalah orang-orang jenis yang kukatakannya, ucap Lanlan. Kami adalah orang yang punya duit, punya banyak uang, apa yang dikatakan Lanlan memang benar. Sekenanya dia merogoh saku lalu mengeluarkan beberapa lembar ruang kertas, setelah dihitung, nilainya genap 10 ribu tahil perak, lalu diserahkan begitu saja kepada pedagang atau pemilik hotel ini, seperti tidak menyerahkan selembar kertas yang tidak terpakai lagi. Siauma berkata, cukup tidak duit itu untuk kita tinggal setengah hari 10 ribu tahil perak cukup untuk membeli sebuah rumah gedung yang cukup mentereng, untuk tinggal di sini, selama 3 atau 500 hari juga lebih dari cukup. Tapi pedagang itu berkata, asal kalian mau makan sederhana, arak juga tidak minum terlalu banyak, kalau menghemat tentu cukup. Siauma tertawa besar, katanya, sekarang aku percaya kau bukan serigala, kau manusia tulang, loh, kenapa soalnya hanya manusia yang bisa memeras manusia, hanya orang yang pandai menindah sesamanya hotel damai mirip sebuah hotel, tapi hanya mirip saja. Dikata mirip karena di depan pintu dipasang sebuah figura besar, figura yang diukir huruf besar berbunyi hotel damai. Kecuali sekedar mirip, tempat lain hakikatnya tidak pantas disebut hotel. Yang paling janggal sudah tentu bentuk rumahnya. Rumah kuno itu sudah bobrok, sudah riot. Seorang anak kecil kepala gundul borokan berdiri di ambang pintu menyambut tamu. Ini putraku, kata pedagang bangga, mesti anaknya kurus, borokan lagi, tapi putra sendiri adalah anak tersayang, biniku sudah lama ku cerai, biniku bukan manusia baik, bini orang lain selalu baik, lebih bagus, anak sendiri adalah yang tersayang. Pedagang berkata pula, rumah ini ada delapan kamar tidur dan sebuah kamar makan. Kamar makan amat besar dan luas, dua kali lebih besar dibanding kamar tidur yang terbesar. Kamar tidur berukuran 5x7 meter itu hanya berisi satu ranjang untuk satu orang tidur. Pedagang berkata pula, menu yang kami sediakan kelas 1, maka sembarang waktu para langganan suka berkunjung kemari, apa yang diucapkan memang benar. Hari masih pagi, cuaca masih remang-remang, tapi tamu sudah berkunjung di hotel bobrok itu. Tapi hanya seorang tamu saja. Seorang tua yang kurus kering, seorang kakek yang berbaju kapas tebal terbuat dari kain sutra. Waktu itu bulan 9, meski pagi hari hawa terasa panas dan gerah, tapi kakek yang satu ini pakai baju kapas yang tebal, minum arak dengan santai. Di atas meja yang disandingnya menggeletak beberapa botol arak, sedikitnya dia sudah minum 5 kati. Tapi setetes keringat pun tidak kelihatan menghias mukanya. Mukanya bercahaya, mengkilap di tingkah cahaya api dari pipa cangklonya yang panjang. Pipa cangklong itu panjang 3 kaki, lebih besar dari lengan bocah, siapapun tahu pipa itu terbuat dari baja asli. Bentuk kepala pipa amat menekutkan, tembakau yang dimasukkan kalau tidak setengah kilo, mungkin ada 5 ons. Menurut perhitungan Tio Gongcu, bobot pipa cangklong itu ada 50 kati, tapi menurut penilaian siaumat, beratnya ada 8 atau 90 kati. Pipa seberat dan sepanjang itu berada di tangan seorang kakek kurus kering, tapi lagaknya seperti memegang sebatang cerami. Kulit mukanya yang gemerdep kelihatan kuning seperti malam, penuh kerut-merut, namun penampilan sikap dan wibawanya menciutkan nyali orang. Padahal dia hanya duduk. Seenaknya, duduk sembarangan, jarang ada orang duduk seangker kakek kurus ini. Pokken Orang tua kurus kering ini adalah Pokken, serigala tertua di Longsan. Setiap orang tahu dan kenal siapa kakek tua kurus dengan pipa cangklong yang khas itu. Sepasang bola mat mencorong bagai api, perlahan menyapu pandang orang-orang yang baru datang, mendadak ia bertanya, siapa yang membunuh PISMK aku. Jawaban diucapkan dua orang, jawaban yang dilontarkan oleh Syauma dan Syaang Bugi, mereka ingin memikul tanggung jawab dari tuntutan balas musuh yang kurus kering berpipa cangklong ini. Syauma dan Syaang Bugi maklum bahwa kehadiran Pokken di Hotel Damai ini adalah ingin menuntut balas, mereka maklum, dengan bekal ilmu pedang Chen Chen dan Chen Chu pasti bukan tandingan serigala tua yang lihai ini. Pokken tertawa dingin. Syauma berbicara dengan ada mantap, kecualiti Samka masih banyak lagi anak buahmu yang kubunuh. Kalau kamu ingin menuntut balas, boleh membuat perhitungan dengan aku, aku pernah mendengar tentang kau, urcapokkan kalem. Aku bernama Syauma, si kuda binal, kamu bukan kuda, kamu lebih mirip keledai daripada kuda, Syauma menyeringai dingin. Hanya keledai yang melakukan perbuatan bodoh. Kau merebut kesalahan orang lain dan ingin menanggung dosanya, demikian damperatnya, sebelum Syauma bicara dia menambahkan lagi, senjata mu tinju, tapi Tisem Kak mati karena pedang. Tapi aku, mereka ingin membunuh kalian, pantas kalau membunuhnya, bunuh-membunuh di kalangan Kang Ho memang lumrah. Kejadian yang adil dan nyata, tak nyana, manusia serigala seperti dirimu juga kenal keadilan, sakit hati kematian para anak buahku itu sebetulnya tidak perlu diperhitungkan, hanya saja, tiba-tiba jari jemarinya mengepal, hanya saja kematiannya amat mengenaskan. Sudah puluhan tahun aku berkecimpung di Kang Ho, pertempuran besar kecil pernah kualami ribuan kali. Namun susah aku membayangkan siapa yang melontarkan ilmu pedang sekeji itu untuk membunuhnya, Syaang Bugi terus bungkam, tapi dia mengeluarkan pedang. Sebatang pedang lemas yang mengkilap tajam dan dingin, sekali sendal pedang lemas itu menjadi kaku lurus. Pedang bagus, Poken memuji. Betul, pedang bagus, ucap Syaang Bugi dingin. Baik, ku tunggu kamu, menunggu aku? Kamu perlu istirahat dan tidur, setelah badanmu segar aku akan menunggumu di luar, tidak usah kau menunggu, di sini bukan tempat untuk membunuh orang, sekarang juga aku keluar dan bertempur denganmu. Poken menatapnya lekat, mendadak dia berdiri, dengan langkah lebar beranjak keluar. Ternyata Syaang Bugi sudah mendahului menunggu di luar. Cencen dan Cencu berdiri lengang seperti orang kesurupan, seolah-olah kejadian ini tiada sangkut pautnya dengan mereka. Lanlan bertanya dengan suara lirih, bagaimana pendapatmu? Menguatirkan tidak Syauma mengepal tinju, membungkam. Siapa bakal menang dan kalah dalam duel ini, Syauma tidak tahu dan tidak bisa meramalkan, dia tidak yakin Syaang Bugi dapat mengalahkan lawannya. Pedagang atau pemilik hotel tertawa lebar, katanya, tidak jadi soal dan tidak perlu khawatir, mati satu orang kan juga bermanfaat dan menguntungkan kalian. Syauma menatapnya mendelik, keuntungan apa tanyanya geram. Kalau mati satu orang berarti kurang pengeluaran, jatah makan minum kalian kan jadi tambah. Fajar telah menyingsing, tapi kabut masih tebal, mesti angin gunung menghembus cukup kencang, kabut tebal itu seperti tidak berujung pangkal, tidak buyar dan tidak habis-habisnya. Baju kapas pokken yang tebal tampak bergoyang oleh tiupan angin, tapi orangnya berdiri kokoh dan tegap seperti gunung. Sepasang kakinya terbuka satu kaki, memasang kuda-kuda dengan berdiri tanpa gaya, berdiri santai senaknya, pembawaannya benar-benar menciutkannya li orang. Hanya seorang kosin atau ahli silat yang sudah kenyang bertempur di medan laga dapat memperlihatkan gaya segagah itu. Syaang Bugi juga tak bergerak. Pedang masih membelit pinggangnya, dia tidak pernah turun tangan lebih dulu. Pokken mengangkat pipa cangklongnya lalu diisap perlahan tapi lama, tembakau di ujung pipa yang segede kelapa itu menyala benderang memercikan lelatu api. Dengan tatapan dingin ia mengawasi Syaang Bugi, katanya menantang, Aku tahukah seorang ahli pedang, Syaang Bugi tidak menanggap piocewannya. Oleh karena itu aku yakin kau juga tahu, bahwa tembakau dalam pipaku adalah senjata rahasia yang dapat membunuh orang, Syaang Bugi mengangguk. Tembakau lembut yang terbakar membara itu jauh lebih menakutkan dibanding senjata rahasia jenis apapun. Bila sudah turun tangan, aku tidak kenal kasihan, Kau boleh melancarkan jurus ilmu pedang keji apapun yang mampu kamu kembangkan, Untuk menang, tentu akan kulancarkan, Syaang Bugi tegas. Jika aku mati di bawah pedangmu, murid dan cucu muridku takkan menuntut balas, Bagus sekali, umpama kau mengelupas kulit badanku, Aku tak akan membenci atau menyalahkanmu, Kulitmu tidak dibutuhkan, keutuhan badanmu boleh dipertahankan, Oh, kulitmu tidak tebal, sudah keriput lagi, Syaang Bugi memang sering mengelupas kulit badan manusia, Tapi hanya satu jenis manusia yang diakuliti, Yaitu manusia yang berkulit tebal. Lama Pokken menatapnya, akhirnya mendesis perlahan, Bagus sekali, bagus sekali adalah dua patah kata yang menutup pembicaraan mereka. Hanya sekejap mata pipa changklong seberat 70 kati dengan panjang 1 meter lebih itu menyapu melintang. Pipa changklong umumnya adalah senjata khusus untuk menutup jalan darah, Permainannya tak banyak beda dengan Boan Kuan Pit yang juga khusus menyerang Yaitu. Tapi berbeda dengan pipa changklong Pokken, Bukan saja pembawaannya mirip tombak panjang atau toya, Tipu permainannya juga diselipi dan dikombinasikan dengan permainan tongkat, Ruyung lemas, kampak dan jenis senjata berat lainnya. Apalagi tembakau yang membara di kantong pipa sembarang waktu dapat disemburkan untuk melukai musuh, Cahaya tembakau yang membara itu juga menyilaukan mata. Diam-diam Syauma menghela nafas. Betapa kenyang pengalaman Syauma berkelahi, Musuh macam apapun pernah dihadapi, Bersenjata maupun tangan kosong, Tapi belum pernah melihat gaman seganas dan selincah pipa changklong di tangan kakek tua kurus kering ini. Mau tidak mau timbul rasa waz-waz dalam benaknya, Syauma menguatirkan keselamatan Syaung Bugi. Pokken sudah menyerang 18 jurus secara beruntun, Sejurus pun Syaung Bugi belum balas menyerang. Walau pipa changklong belum menyentuh badan atau ujung bajunya, Namun posisi atau keadaannya tidak lebih baik atau unggul di atas angin. Padahal permainan Tiam Hoat merupakan serangan gencar yang selalu membuat lawan bertahan, Jurus tipunya tak kenal kompromi, Tapi dalam beberapa gebrak ini ia justru terdesak di bawah angin, Sehingga tak sempat balas menyerang. Maklum gamannya adalah pedang tipis lagi lemas, Untuk memainkannya diperlukan kepandayan khusus dan tenaga yang memadai, Serangan lawan sedelas hujan lebat, Jelas amat sukar dan tak mungkin dilawan dengan kekerasan. Blub, sekonyong-konyong terjadi sebuah letupan diserta cahaya api Benderang dari nyala tembakau di kantong pipa changklong itu. Di saat api membara besar itulah, Kepala pipa yang berkantong sebesar kelapa menindih ke bawah dengan Jurus Tyson Apting, Tyson menindih kepala, Mengepluk batok kepala Siang Bugi. Siang Bugi sudah mati langkah dan terpojok ke sudut yang mematikan, Demikian pula pedang di tangannya seperti tidak mampu balas menyerang lagi. Di luar dugaan, Pada detik-detik gawat itulah, Siang Bugi justru balas menyerang. Pedang itu mendadak bergerak selincah hular sakti, Laksana benang sutera, Pedang lemas yang disendal lurus oleh landasan tenaga dalam yang hebat, Mendadak berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Putaran cahaya yang mengklingkar-lingkar itu seperti saling belit, Sehingga cahaya api tembakau yang membara di kantong pipa changklong itu redam seketika dan lenyap tak berbekas. Ting kembali terdengar suaranya ring, Pedang membentur pipa, Di saat kembang api bertijar, Pedang mendadak mental lurus dan tegak ke atas. Dalam detik kejadian itu juga Siauma maklum dan menangkap maksud tujuan Siang Bugi. Agaknya Siang Bugi menunggu dan memberi kesempatan pada Pokken mendesak dirinya ke posisi yang terkunci langkahnya, Kesudut yang mematikan baru akan balas menyerang. Dua-dua jago kosensei umpama pertempuran dua raksasa yang baku hantam di Medan Laga, Siapa lebih dulu menempatkan diri pada posisi yang mematikan, Akhirnya akan tampil sebagai pemenang, Menang berarti hidup. Ia insaf kekuatan musuh lebih tangguh, Pambeknya lebih besar, Maka ia memaksa dirinya menggunakan care yang amat berbahaya ini. Diam-diam Siauma amat kagum, Kagum setengah mati. Mendadak Siauma sadar, Dua tahun belakangan ini, Bukan saja Siang Bugi bertambah bekal kepandainya, Permainan Tiam Hoatnya lebih matang dibanding dahulu. Ilmu pedang liai tidak terletak pada pedangnya, Tapi berada di sanubari orang yang memainkannya. Permainan pedang yang gemilang dengan kemenangan yang dicapai Bukan karena permainan ilmu pedang yang liai, Tapi menang dengan akal, Bukan menang karena luakang yang tangguh, Tetapi menang karena menggunakan otak. Siang Bugi menggunakan otak, Maka ia menang. Begitu pedang melenting ke atas, Menyisir gagang pipa lawan. Poken dipaksa menjejak kaki lalu melambung tinggi dan bersalto di udara, Pakaiannya yang tebal tampak melambai, Pipa cangklong yang berat itu sudah tidak berada di tangannya lagi. Untuk menyelamatkan jari-jarinya dari tebasan pedang lemas yang menyisir pipanya, Terpaksa ia melepas dan membuang senjata. Kehilangan senjata lebih mending daripada tangan buntung. Pertarungan jago kosan kalau senjata sampai dilucuti lawan, Bukan saja kalah, Hal ini merupakan penghinaan pula. Waktu kaki poken menginjak bumi, Romen mukanya tampak pucat pias, Sikap angkuh dan wibawah yang kering tadi sudah tak berbekas lagi. Pedang siang bugi juga lenyap, Pedang itu kembali ke sarungnya. Mendadak poken menghardik beringas, Cabut lagi pedangmu siang bugi menyeringai, Kau masih ingin bertarung pedang untuk membunuh orang, Bukan untuk hiasan aku sudah bilang tidak akan menguliti dirimu. Jika kau tewas, Mana ada kulit yang ditinggalkan jari-jari poken mengepal kencang, Tangannya gemetar, Lutupnya goyah. Hanya beberapa kejap saja, Romen mukanya yang tepos kelihatan lebih tua 10 tahun. Karena siang bugi tidak mau membunuhnya, Terpaksa ia menyingkir, Pergi meninggalkan hotel damai. Sebagai jago silat, Meski sudah kalah, Ia ingin bertarung sampai titik darah penghabisan, Sayang sekali siang bugi sudah menyimpan pedang, Terpaksa ia menyingkir dari tempat itu. Mati ternyata tidak mudah, Keinginan mati di medan laga susah tercapai. Padahal usianya sudah lanjut, Badan sudah rentah, Hidup ini takkan lama lagi. Orang yang berusia lanjut sudah meresapi pahit getir kehidupan, Betapapun hidup lebih menyenangkan daripada mati, Kehilangan jiwa harus dibuat sayang kabut makin tipis. Bayangan pokken telah lenyap di telan kabut, Pipa cangklong itu menggelepak di tanah, Tembakau yang tadi membara di kantong pipa sudah padam. Metal Hanlan seperti bercahaya, Katanya lega, Setelah kalah, mungkin dia takkan datang lagi. Siauma berkata, Ya, sesuai janjinya sendiri, Ia tak akan datang, Murid dan cucu muridnya juga tidak akan mengganggu kita, Mereka tahu serigala tua ini amat disegani dan besar wibawanya, Ditakuti karena kekuasaannya besar. Pedagang atau pemilik hotel damai yang sejak tadi menonton di samping mendadak tertawa, Katanya, Ternyata jumlah orangnya tidak berkurang, Kalian boleh minum dua cangkir lebih banyak, Loh, Kenapa tanya si Yauma pedagang itu tertawa lebar? Karena Tiam Hoat Tuan ini hebat luar biasa, Demikian katanya, Aku amat kagum, Aku terpesona, Aku juga kagum, Mendadak seorang menyeletuk dari belakangnya. Bila orang banyak membalik badan, Seseorang telah berada dalam rumah itu, Seorang berpakaian pelajar dengan mahkota tinggi, Tangan memegang kipas lempit. Loh kuncu akhirnya muncul tanggal 13 bulan 9, pagi. Cuaca cerah tetapi berkabut. Berada di ruang makan hotel damai, Rasanya memang tenteram dan damai. Semuanya duduk tenang, duduk. Sewajarnya. Loh kuncu seperti ingin bersikap ramah, Sopan sebagai orang sekolohan. Tapi Si Yauma justru tidak sopan, Sikapnya kasar dan tembrang, Ia sambut kedatangan Loh kuncu dengan pandangan tajam menyelidik, Tinjunya terkepal siap menghajar hidungnya. Unliang Giok seperti tidak melihat dan tidak peduli akan sikap Si Yauma yang kasar, Dengan senyum ramah ia berkata, Semalam suntuk kalian berjerih payah, Sampai sekarang belum tidur dan tak sempat istirahat, Hektometer, Si Yauma menggeram dalam mulut. Lanlan tertawa ramah, Katanya, payah memang benar, Syukur kita sudah aman dan tenteram di sini, Jik Lopan, Jura Ganjik, Mendadak Unliang Giok memanggil. Pedagang atau pemilik hotel mengiakan sambil menghampiri, Katanya dengan tertawa lebar, Hamba ada di sini, Unliang Giok berkata, Bikinkan beberapa macam nyamikan, Panaskan beberapa kati arak, Rekeningnya aku yang bayar, Mendadak Si Yauma menyeringai dingin, Jura Ganjik akan kelarisan hari ini. Sebaliknya usahamu justru gagal total, Kenapa kamu muncul di babak terakhir malah berdagang dan menjamu tamu adalah dua persoalan yang berbeda, Jangan disamaratakan, Dengan senyum ramah Unliang Giok menjawab, Usahamu gagal, Tapi mau menjamu kami Si Yauma menegas, Kalian datang dari jauh, Di sini aku tuan rumah, Kan pantas Caihai bersikap ramah terhadap tamunya, Baik, keluarkan mangkuk besar, Seru Si Yauma ke dalam. Semalam kau tidak tidur, Lanlan membujuk, Perut masih kosong, Jangan minum arak, Setelah berada di sini, Sia-sia kalau tidak minum, Demikian ujar Si Yauma bandel, Biar mampus juga tidak jadi soal, Unliang Giok tertawa sambil keplok, Betul, Memang demikian, Mumpung bisa dan ada kesempatan minum. Kalau tinjumu sudah tiada, Bagaimana kau bisa minum? Engkau ingin membeli sepasang tinjuku? Tanya Si Yauma, Unliang Giok hanya tersenyum saja. Baiklah, Sekarang juga boleh ku serahkan kepadamu, Belum habis Si Yauma bicara, Mendadak tinjunnya menggenjot. Jotosan telak lagi cepat, Begitu cepatnya sehingga sukar diikuti pandangan mata. Agaknya Unliang Giok sudah siaga, Sudah memperhitungkan serangan tinjum Si Yauma, Cepat sekali dia menjatuhkan tubuh terus menggelundung pergi bersama kursi yang didudukinya. Ternyata Unliang Giok tidak marah, Senyum ramah masih menghias wajahnya, Arak belum disuguhkan, Apakah sudah mabuk? Si Yauma tidak pernah mabuk, Lanlan menjawab tegas. Unliang Giok tidak membantah atau mendebat, Sikapnya tetap sopan, Mungkin kuda binal dilahirkan untuk menghajar orang, Lanlan tertawa menggiurkan, Dugaanmu keliru lagi, Keliru Unliang Giok menegas. Kalau tidak perlu, Si Yauma tidak suka menghajar orang, Kecuali menghajar dirimu seorang, Oh, hanya aku yang dijadikan sasaran, Bukan hanya Si Yauma yang ingin menghajar kamu, Setiap orang yang ada di sini semua ingin menghajar hidungmu, Aku tidak ingin menghajarnya, Tiba-tiba Siang Bugi menyeletuk. Kau tidak ingin menghajarnya. Habis akan kau apakan tanya Lanlan. Aku hanya ingin mengelupas kulit badannya, Sahut Siang Bugi. Unliang Giok masih bersikap ramah, Tidak marah meski disindir dan di EJ secara pedas, Malah berkata dengan tawa lebar, Kabarnya adikmu sedang sakit, Apa benar HM? Lanlan bersuara dalam mulut. Apa dia adik sepupumu? Tanya Unliang Giok penuh perhatian. Eh HM, Lanlan menghiakan. Demikian pula makongcu ini Lanlan geleng kepala. Apa jiwa adik kandungmu lebih berharga dibanding sepasang tinju si kuda binal sayang tinju itu tumbuh di badannya, Ucap Lanlan kalem. Unliang Giok terbahak-bahak, Nona bilang demikian, Apa tidak terlalu sungkan? Kenapa tanya Lanlan heran? Nona mahir menggunakan MGI, Senjata rahasia selihai itu belum pernah Cai HM melihatnya selama ini. Unliang Giok seperti sengaja membongkar rahasia Lanlan, Ternyata cewek ini tidak kaget atau heran, Sikapnya wajar dan tenang, Katanya kalem, Pandangan cuan memang tajam, Dua nona cilik di pinggir itu adalah jago pedang yang koson, Mereka dilatih dan meyakinkan kepandaian khusus. Jika kau menginginkan sepasang tinju si kuda binal, Ku rasa segampang mengambil barang dalam kantong baju sendiri, Lanlan tertawa, Kalau mereka mengambil sepasang tinjumu, Apakah semudah merogoh uang dalam sakumu? Mimik muka Unliang Giok mulai kurang wajar, Agaknya kontrak dagang yang kau inginkan tidak akan terkabul. Persetan dengan kontrak dagangmu jengek siyaumah, Kapan nona mau meninggalkan tempat ini? Tanya Unliang Giok. Kami tidak akan lama di sini, Cepat atau lambat setelah cukup beristirahat kami akan berangkat lagi, Bagus! Kalau begitu Cai HM mohon diri saja, Unliang Giok bicara sambil menjurah, Lalu membuka kipas lempit serta beranjak keluar. Tunggu dulu, Mendadak siyaumah berseru, Belum lenyap suaranya bayangannya sudah menghadang di depan pintu. Unliang Giok tetap tenang, Masih ada urusan lainnya, Masih ada yang belum kau lakukan, Jengek siyaumah urusan apa belum kulakukan? Tanya Unliang Giok. Membayar kening, Unliang Giok tertawa lucu. Dagang adalah dagang, Mentraktir orang harus bayar, Bukankah kau sendiri yang bilang demikian-demikian semprot siyaumah? Unliang Giok tidak menyangkal, Ia mengangguk. Konsuken tidak kau dengan ucapanmu. Sebelum membayar kening, Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Sambil menggerakkan kipasnya, Unliang Giok membalik dan duduk kembali di kursinya semula, Suaranya kalem, Kukira kau perlu memahami persoalan, Siyaumah mendengarkan. Aku sudah tidur, Makan kenyang dan banyak istirahat, Kalian justru sebaliknya. Kalian masih harus menggunakan banyak tenaga untuk melewati gunung ini, Kalau keadaan tetap seperti ini, Posisi dan kondisi kalian jelas tidak menguntungkan, Dengan senyum lebar ia melanjutkan, Selama kalian berada di hotel damai, Sesuai peraturan yang berlaku di sini, Siapapun tidak boleh berkelahi atau melukai orang, Kalau kalian berani melanggar peraturan, Kurasa sukar kalian berpijak lebih lama di longsan, Merah pada muka siyaumah menahan amarah, Marah karena tahu ancaman Unliang Giok itu serius dan bukan gertak sambal. Tio Gongcu mendadak menyeletuk, Apa benar kau tidak mau membayar rekening kalian bukan tamuku, Kenapa aku harus mentraktir kalian? Baiklah, Kalau kau tidak mentraktir, Biar aku yang melunasi rekeningnya, Demikian ujar Tio Gongcu kalem. Unliang Giok tertawa besar sambil mendongat, Mendadak kipasnya terayun dan berputar, Bayangannya bertaburan menimbulkan deru angin, Deru angin tajam yang membuat orang banyak memejamkan mati sekejap. Ketika orang banyak membuka mata, Bayangan Unliang Giok sudah lenyap. Tak tahan Lanlan memuji, Kepandayan bagus Jura Ganjik tertawa lebar, Katanya, Pandangan Nona memang tajam, Kecuali Chunggo Taiya, Kungfu Unliang Giok terhitung paling bagus di longsan, Kau pernah melihat Chunggo Taiya? Tanya Lanlan pula. Sudah tentu pernah, Sahut Jura Ganjik. Bagaimana Kero untuk bertemu dengannya? Tanya Lanlan. Jura Ganjik tampak ragu-ragu, Nona ingin bertemu dengan beliau tanyanya. Konon Chunggo Taiya orang luar biasa, Setiap patah katanya adalah perintah. Aku sedang berpikir, Sorot metal Lanlan bercahaya. Kalau kami dapat bertemu dengan beliau, lalu beliau memberi izin dan membiarkan kami lewat dengan selamat, orang lain tentu tidak berani menghadang kami. Untuk lewat dan sampai di tempat tujuan dengan aman dan selamat, kurasa hanya Kero ini yang harus kita lakukan.